Ikan hiu naik gunung, gunungnya gunung sewu. Terima kasih yang udah gabung, semoga covid cepat berlalu. Kali ini saya mau membahas film Fifty Shades of Grey yang rilis pada tahun 2015. Film ini berjenre romance yang sengaja dirilis pada bulan Februari agar bertepatan dengan hari Valentine. Oke, tanpa basa-basi kita langsung membahas filmnya. Tapi film ini mengandung spoiler ya, jika tidak beratang dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan kemunculan wanita cantik yang bernama Anna dan teman kamarnya yang bernama Kate. Terlihat Kate sedang sakit, Anna sebagai wanita baik hati, tidak sombong, dan lagi menabung. Langsung membantu menggantikan dia untuk mengwancari seorang pria ganteng, kaya, dan idaman para wanita. Sesampanya di tempat perusahaan milik cowok tersebut, Anna disambut oleh seorang wanita dan diantar ke ruang cowok tersebut. Anna pun bertemu dengan laki-laki idaman wanita tersebut yang bernama Christian. Namun saat mengwancarai Christian, Anna grogi karena ia tidak terbiasa mengwancarai. Wawancara tersebut membuat Christian tertarik dengan Anna. Wawancara tersebut menjadi PDKT. Karena kasihkan PDKT nih, wawancaranya jadi tidak maksimal. Modus terus. Namun Christian mengambil lembar wawancaranya dan mengirim email jawabannya kepada Kate. Saat sampai di rumah, Kate ngobrol-ngobrol santai dengan Anna. Kate menggoda Anna jika Anna menyukai Christian. Cieeeeh. Di sini Kate agak sedikit mengeluh karena dirinya tidak memiliki foto asli dari Christian untuk majalah universitasnya. Lalu scene berganti pada Anna yang pulang dari kuliah. Ternyata setelah kuliah, ia langsung bekerja di toko material. Ketika Anna sedang bekerja, muncullah Christian untuk membeli sesuatu. Lalu Anna berterima kasih karena Christian telah menjawab semua pertanyaan Kate. Anna mengatakan juga bahwa Kate susah mendapatkan foto Christian. Christian mengatakan bahwa ia bersedia di foto. Lalu sesi pemetretan pun dimulai. Setelah selesai foto-foto, Christian dan Anna minum kopi bersama. Saat ngobrol-ngobrol santai, Anna mengatakan bahwa ia adalah orang yang romantis. Mendengar hal tersebut, Christian tiba-tiba aneh dan mengatakan bahwa kita lebih baik menjauh. Lalu scene berganti di mana Anna dan teman-temannya merayakan hari terakhir ujiannya. Anna pun mabuk. Saat mabuk tersebut, Anna menelpon Christian. Anna marah-marah kepada Christian yang bersikap sangat pemerintah senaknya dan memberikan harapan palsu. PHP. Christian pun mengetahui bahwa Anna sedang mabuk dan ingin menjemputnya. Saat akan pulang, Josh nembak Anna. Namun Anna menolaknya. Josh memaksa Anna. Dasar nggak tahu diri kau, Josh. Christian pun datang dan mendorong Josh. Josh pun pergi. Tak lama, Anna pun pingsan. Christian pun membawa Anna ke hotel tempat ia tinggal. Saat bangun, Anna berbicara santuy dengan Christian. Anna tidak ingin Christian meninggalkan dia lagi. Namun, Christian mengatakan bahwa ia tidak suka romantis dan memiliki selera yang berbeda. Christian pun mengatakan ia mau menjalani hubungan jika Anna setuju dengan surat perjanjian. Anna pun merasa bingung dengan hal itu. Lalu, Anna diantar pulang oleh Christian. Scene berganti saat Anna sedang bekerja di tempat kerjanya. Setelah selesai kerja, Anna dijemput oleh supir Christian. Dan Christian sudah menunggu dengan holikopter. Orang kayak mau bebas pacaran pakai helikopter. Setelah pacaran, Christian pun memberikan surat perjanjian di mana Anna tidak boleh memberitahu apapun tentang dia. Anna merasa bingung. Tapi, ia tetap menandatanginnya. Setelah Anna setuju dengan surat perjanjian itu, Christian memberitahu bahwa ia adalah suka melakukan BDSM. Bagi yang tidak tahu BDSM, bisa dicari di Google ya. Dan Christian mengatakan, jika ia akan memberikan aturan juga. Bila Anna tidak melanggarnya, Anna akan mendapatkan hadiah. Jika melanggarnya, Anna akan dihukum. Anna merasa bingung dengan semua ini. Lalu akhirnya mereka tidur bersama. Saat pagi hari, Ibu Christian datang. Lalu ia bertemu dengan Anna. Ibu Christian sangat senang melihat Anna. Dan mengundang Anna makan malam bersamanya minggu depan. Lalu Ibu Christian pulang. Lalu Anna membahas hubungan mereka. Apakah kita bisa makan malam dan nonton? Christian menjawab, ia tidak melakukan hal semacam itu. Lalu Anna ingin pulang dan diantarkan oleh Christian. Ternyata Christian mengajak Anna berjalan-jalan terlebih dahulu. Lalu Anna bertanya, mengapa Christian bisa seperti itu? Ternyata Christian sejak umur 15 tahun, ia sudah dikenalkan BDSM oleh teman Ibu Christian selama 6 tahun. Di sini, Christian terus meyakinkan Anna jika mereka berdua akan bahagia jika menuruti semua perjanjiannya. Lalu Christian memberikan surat perjanjian yang kedua. Di mana berisi perjanjian yang lebih terperinci saat melakukan BDSM. Lalu Anna diantarkan pulang oleh Christian. Anna pun mempelajari seluruh perjanjian tersebut. Anna keberatan atas beberapa isi perjanjian dan mengajak Christian bertemu. Akhirnya mereka berubah bagian-bagian yang Anna tidak setuju. Anna meminta akan mempelajari lagi perubahan tersebut. Scene berganti, di mana Anna sedang wisuda dan yang memberi sambutan adalah Christian. Lalu Christian berkenalan dengan ayah Anna. Ayah Anna pun terlihat sangat kagum dengan Christian. Anna pun diberikan mobil oleh Christian atas kelulusannya. Kayak mah bebas. Saat mereka sedang berdua, Christian tiba-tiba ingin pulang. Karena Christian tidak menyukai sesuatu yang romantis. Jadi si Christian ini cuma ingin melakukan BDSM tapi ia tidak mau berpacaran layaknya orang normal. Ia tidak mau makan malam berdua, nonton film, pegangan tangan, memberikan coklat, atau bunga dan hal lain seperti pasangan normal. Oke, balik ke topik. Setelah Christian pergi, Anna menangis meratapi kisah cintanya. Lalu scene berganti di mana Anna dan Christian sedang makan malam bersama ibu Christian. Lalu Anna memberitahu bahwa ia ingin ke tempat ibunya esok hari. Christian marah karena tidak diberitahu. Namun Anna membahas kenapa kita tidak bisa pacaran layaknya manusia normal. Namun Christian tetap keh ia tidak bisa melakukan pacaran kayak orang normal. Lalu scene berganti di mana Anna pergi ke tempat ibunya. Baru satu hari di tempat ibunya, tiba-tiba Christian datang ke tempat ibu Anna. Lalu Christian mengajak Anna jalan. Kalian tahu Christian mengajak Anna jalan kemana? Naik pesawat dong. Suka-suka lu dah. Setelah mereka naik pesawat, Christian ditelepon dan harus pulang karena masalah kantor. Setelah Christian pulang, Anna pun pulang dan pamit pada ibunya. Lalu setelah sampai di rumah Christian, Anna menanyakan kembali hubungannya. Mereka bertengkar. Lalu Anna meminta hukuman terberat jika ia melakukan kesalahan yang terdapat pada surat perjanjian tersebut. Christian pun melakukan hukuman tersebut hingga Anna kesakitan. Lalu Anna bertanya, apa ini yang kau inginkan? Kau ingin menyakitiku? Lalu Anna marah besar kepada Christian. Lalu Anna mengembalikan semua barang yang pernah diberikan dan pergi dari tempat tersebut. Saat pulang, Anna mengenang semua kisah indah dengan Christian sambil menangis. Anna pun galau, galau bet dah pokoknya. Christian pun merasakan hal yang sama dan film pun berakhir. Sungguh ending yang sangat galau. Oke, segitu aja alur cerita 50 Sides of Grey. Jika suka dengan channel ini, mohon di subscribe. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!